Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang maha asa Amin Selamat datang di channel Arena Gato Baiklah teman-teman dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai Berapa RPM idle atau RPM langsam pada mesin mobil yang normalnya Baik teman-teman Untuk RPM langsam atau idle pada mesin mobil yang masih normal ya Itu ada dua kondisi yang harus kita amati Kondisi yang pertama yaitu Kondisi ketika kita tidak menggunakan AC Atau AC nya di nonaktifkan Dan kondisi kedua yaitu Kondisi di mana kita sedang menggunakan AC Atau sedang mengaktifkan AC Oke teman-teman Kita mulai dari kondisi yang pertama ya Yaitu kondisi tanpa menggunakan AC Pada saat kita sedang tidak menggunakan AC Ini AC nya sudah saya nonaktifkan Pada saat kita sedang tidak menggunakan AC Maka RPM normalnya itu berada di angka sekitar 750 kurang-kurang sedikit lah Lebih kurang seperti itu Ya saya zoom Seperti yang teman-teman lihat Dia RPM langsam pada saat AC sedang tidak dioperasikan Sedang tidak digunakan Maka RPM langsamnya itu ada di angka 750 ke bawah sedikit lah Lalu bagaimana pada saat kita menyalakan AC Pada saat kita menyalakan AC Apakah RPM ideal atau langsamnya masih sama Mari kita lihat Ya AC nya sudah saya nyalakan Ternyata RPM langsam pada saat AC dinyalakan Itu tetap di angka 750 kurang sedikit lah ya teman-teman Sekitar itu tadi Masih sama seperti pada saat kita tidak menggunakan AC Ya kita saksikan sekali lagi Ini AC nya menyala Dan RPM nya RPM langsam tetap di angka 750 kurang sedikit lah Sekitar-sekitar itu Ya Lalu ada fenomena Dimana teman-teman akan melihat Kenapa ya Pada saat Saya mengaktifkan AC Itu terjadi kenaikan RPM yang lebih tinggi sejenak ya Terjadi kenaikan RPM yang lebih tinggi daripada yang normalnya tadi Dan dia terjadinya sejenak Lalu dia kembali lagi ke posisi RPM langsam yang normal Baik teman-teman Sebenarnya itu adalah fenomena yang wajar ya Jadi ketika teman-teman menyalakan AC Maka RPM langsam nya akan sama dengan RPM langsam pada saat kita tidak menggunakan AC Namun perlu teman-teman ketahui bahwa Pada saat AC menyala Itu ada dua kondisi Kondisi yang pertama yaitu Ketika AC dinyalakan Kompresor AC itu sedang bekerja Yang artinya Magnetic clutch Ya Magnetic clutch Atau coupling magnet Pada kompresor AC Itu sedang terhubung ke centerpiece pada kompresor AC itu sendiri Ya Itu Akan menyebabkan RPM langsam itu Tetap akan dipertahankan pada posisi Yang normal seharusnya tadi Yaitu di angka 750an Kurang-kurang sedikit lah sekitar itu Dan ketika kita masuk kondisi yang kedua Yaitu AC menyala Namun Kompresor AC tidak bekerja Karena magnetic clutch atau coupling magnet Itu tidak terhubung atau sudah terlepas dari centerpiece pada kompresor AC Mengakibatkan Mesin itu akan mengalami keadaan terlempar Jadi terlempar itu seperti ya Kelebihan energi yang digunakan untuk mengompensasi Memutar ya Untuk memutar Kompresor AC tadi Karena masih ada sisa energinya itu Tiba-tiba magnetic clutch itu terlepas Dari centerpiece Maka dia Istilahnya itu ya Mengalami kelebihan energi Dan mengakibatkan Putaran kerangsap Mesin itu terlempar Sehingga otomatis RPM mesin akan mengalami Naik sedikit Ke posisi 900an Lalu dia Turun kembali Ke posisi Normal RPM Langsam normal Pada umumnya ya Teman-teman Jadi sudah jelas sekarang Bahwa RPM langsam pada mobil itu Pada mesin mobil itu Berada di angka 700an Sekitar angka 750 Kurang-kurang sedikit lah Seperti itu Tapi Kalau kita bicara switch spot Rentangnya ya Rentang RPM langsam yang normal itu Ada di angka berapa Saya katakan di angka 700 Sampai dengan 800 Seperti itu aja Secara umum Kalau saya simpulkan Terlepas itu Mau mobil diesel Atau pen bensin RPM langsamnya itu Rentangnya di angka 700an Sampai dengan 800 Nah Yang teman-teman Perlu perhatikan Yaitu Sebelum teman-teman Memastikan RPM Mesin ini normal Atau tidak Teman-teman harus pastikan Bahwa Suhu kerja mesin itu Sudah berada Di posisi yang normal Kalau pada jarumnya Ditunjukkan Pada posisi Jarum ini Sudah berada di posisi Tengah Kurang sedikit Ya Seperti yang Ada Di dalam video saat ini Lalu apa Yang menyebabkan RPM langsam Mobil itu Lebih tinggi Daripada yang normal Sewajarnya Padahal Mesin mobilnya Teman-teman itu Mesin yang standar Tidak dimodifikasi Tidak di otak atik Yang dimodifikasi Fisiknya itu Tidak ada Intinya Mesinnya itu Masih standar Normal Tapi RPM langsamnya itu Kok bisa lebih tinggi Daripada yang Sewajarnya Seperti yang saya sebutkan Di dalam video ini tadi Baik teman-teman Itu ada Beberapa kemungkinan Yang pertama Yaitu Saya ulangi kembali Faktor suhu kerja mesin Itu belum mencapai Suhu kerja yang normal Yang bisa disebabkan Karena Termostatnya itu Open stuck Alias jebol Atau Tidak dipasang Sama sekali Sehingga Aliran air radiator Coolantnya itu Selalu Aliran coolant yang dingin Mengakibatkan Mesin over cooling Harap diperhatikan ya Teman-teman Kondisi mesin over cooling Itu Dia Bisa ditunjukkan Dengan Jarum penunjuk suhu ini Dia selalu Lebih rendah lagi Dia dekat ke angka C Intinya posisinya Jarumnya itu rendah Over cooling ini Bisa menyebabkan Boros BBM Itu adalah Penyebab Yang pertama Yang menyebabkan RPM langsam Mobil itu Bisa lebih tinggi Daripada yang normal Sewajarnya Yaitu karena Suhu kerja mesin Belum tercapai Yang bisa disebabkan Karena Termostatnya ini Tadi open stuck Atau jebol Atau termostatnya ini Tidak dipasang Sama sekali Nah dan juga ya Pada saat teman-teman Baru menyalakan mesin Dalam kondisi dingin Itu RPM Langsamnya itu Belum normal Dia masih lebih tinggi lagi Silahkan teman-teman Cek di video saya Kemarin Penyebab RPM Mesin itu Tinggi pada saat Dinyalakan dalam kondisi dingin Oke Faktor selanjutnya Yaitu Karena Throttle body kotor Ya teman-teman Throttle body yang kotor itu Dapat menyebabkan Katup pada throttle body itu Tidak menutup Dengan sempurna Pada posisi yang sewajarnya Sehingga masih Ada celah yang cukup Lebar Antara liner Atau lingkaran Dalam throttle body itu Dengan tepi Katup throttle body itu sendiri Akibatnya apa Asupan udara Yang masuk lebih banyak Sehingga ECU membaca Debit udara Yang Bukan debit ya Udara yang masuk Ke mesin lebih banyak Perlu diimbangi dengan Bahan bakar Yang diinjeksikan Ke ruang bakar itu Juga lebih banyak Akibatnya Yaitu tadi RPM mesin Menjadi lebih tinggi Daripada Yang normal Sewajarnya Jadi Throttle body yang kotor Itu dapat menyebabkan RPM langsam Pada mobil itu Menjadi Lebih tinggi Daripada normal Sewajarnya Jadi sudah ada Dua faktor penyebab Ya teman-teman Faktor yang berikutnya Yaitu Karena sensor Mav set Sensor Mav set Ini terdiri dari Sensor Mav itu sendiri Dan sensor iatnya Itu kotor Karena kotor Dia tertutupi Oleh kotoran itu sendiri Akibatnya Bacaan suhu udara Yang mengalir itu Dianggapnya Itu cenderung Selalu dingin Kalau cenderung Selalu dingin Maka dianggapnya Perlu Menambahkan Bahan bakar Lebih banyak lagi Kedalam ruang bakar Akibatnya Yaitu tadi Akibatnya RPM langsam Bisa naik Lebih tinggi lagi Faktor yang berikutnya Yaitu yang keempat Karena Adanya Kerusakan Atau gangguan Pada TPS Throttle Body TPS Throttle Body ini Dia bisa Bekerja otomatis Membuka Dan menutup Tanpa perlu Kita injak Pedal gas Itu yang teman-teman Perlu ketahui Jadi apabila TPS Atau Throttle Position Sensor Pada Throttle Body Mengalami Gangguan Itu dapat Mengakibatkannya Kacaunya Sinyal yang dikirimkan Ke ecu Misalnya Throttle Body ini Seharusnya Dia akan menutup Sempurna Sewajarnya Pada saat Sedang langsam Normal Namun Karena Ada gangguan Pada TPS itu sendiri Mengakibatkan Sinyal yang dikirimnya Ke ecu itu Menjadi Terganggu Menjadi Tidak akurat Dan itu bisa Menyebabkan RPM-nya Langsamnya itu Menjadi lebih tinggi Daripada sewajarnya Dan terlepas Daripada faktor-faktor Yang saya sebutkan tadi Faktor lainnya Yaitu Apabila teman-teman Melakukan Otak atik Pada baut Stopper Throttle Body Dan juga Modifikasi Mesin Yang mengakibatkan Spesifikasinya itu Membutuhkan RPM langsam Yang lebih tinggi Misalnya Teman-teman Korek-korek Atau teman-teman Modifikasi fisiknya Porting police Dan sebagainya Yang menyebabkan Spesifikasinya itu Bisa dibilang Spesifikasi racing Itu bisa menyebabkan RPM langsamnya itu Lebih tinggi Baik teman-teman Itu saja yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa memberikan Sedikit pencerahan Saya mohon maaf Apabila masih Terdapat kekurangan Di sana sini Dan juga Masih ada Kata-kata yang Kurang berkenan Atau menyinggung Perasaan Teman-teman semua Silahkan teman-teman Like, komen, share Dan subscribe Agar channel ini Dapat terus berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton